Ahmad pun memberi penjelasan. Presenter 33 tahun ini mengatakan bahwa sakit yang ia alami tak sama dengan sakit mendiang. Sahabatnya. Ada juga pemberitaan yang bilang benjolan kayak almarhum Olga. Ya insya Allah bukan. Tapi aku mau cek yang sebenarnya minggu depan, kata Rafi Ahmad dalam video yang diunggah, Sabtu. Tanggal 6 Juli tahun 2019. Jadi, pembengkakan itu terdapat di pita suara. Salah satu cara untuk menyembuhkannya adalah melalui operasi. Namun untuk pemulihan yang efektif, ia juga perlu istirahat panjang. Sudah ada si dokter ada yang ingetin aku. Ini ada beberapa kasus yang seperti ini di operasi. Jadi mengibaratkannya kayak orang luka terus ada keloidnya gini. Terus membengkak di pita suara, kata dia. Sang istri, Nagita Slavina pun meluruskan pemberitaan terkait benjolan di leher suaminya tersebut. Jadi bukan maksudnya benjolan di leher, bukan, tapi di pita suara, ucapnya. Rafi bahas penyakit hingga masalah di keluarganya, sampai menangis saat ungkap sifat asli istrinya. Rafi Ahmad menangis saat mengingat istri dan anaknya baru-baru ini. Momen tersebut terpantau dari channel YouTube Rafi dan Nagita, Trans Entertainment. Rafi Ahmad bercerita tentang semua hal yang ia alami selama beberapa minggu belakangan. Rafi memang kerap menyapa penggemarnya hingga subscribernya di YouTube. Trans Entertainment menjadi channel YouTube milik Rafi Ahmad yang dikelola dengan baik. Penyebab ayu ting-ting, kurang lebih 4-5 hari belakangan. Channel Rans Entertainment yang dikelola oleh Rafi sudah tak pernah lagi mengunggah video secara rutin setiap hari. Rafi pun menjelaskan alasannya dalam video berjudul Klarifikasi Penyakit Rafi. Benjolan membuat stres. Video yang diunggah Rans Entertainment pada tanggal 6 Juli tahun 2019 itu berisi curhatan Rafi ditemani istrinya. Berlokasi di ruang tengah kediamannya. Rafi pun menceritakan alasannya tak syuting untuk YouTube sementara waktu belakangan. Kita juga lagi nggak tahu mau bikin konten apa. Bukannya kehabisan ide atau apa, tetapi aku lagi bingung dan stres aja gitu, ujar Rafi Ahmad. Ramadhan ini aja kayaknya kerjaannya banyak banget, kata Siren Sungkar. Irwan Syah pun menyebutkan Rafi mengisi 7 program acara dalam sehari. 7 program. Acara televisi. Sahut Irwan Syah. Istrinya, Zazkia Sungkar pun langsung mengkalkulasi pendapatan Rafi. Dalam sehari, Rafi Ahmad bisa meraup pendapatan mencapai rep 700 juta loh. 7 program TV. Satu program dia dibayar rep 100 juta per episode, rep 100 juta kali 7 program, potong pajak. Masya Allah, terang Zazkia Sungkar. Rep 700 juta dikali 30, tambah Irwan Syah mengkalkulasi pendapatan Rafi Ahmad dalam sebulan. Kini berpenghasilan fantasitis dan jadi jajaran artis terkaya. Siapa sangka suami Nagita Slavina ini pernah menerima uang haram? Rafi Ahmad mengaku pernah terima uang haram. Hal ini diceritakan Rafi saat membahas mengenai penghasilan halal dan haram bersama Irwan Syah. Fi, pernah gak sih terlintas lo menerima rezeki yang gak halal? Tanya Irwan Syah. Ayah satu anak itu pun langsung mengakui bahwa ia pernah mendapat uang haram. Pernah. Dulu waktu masih mudalah, jawab Rafi mantap. Ternyata ia mendapat uang haram itu dari hasil berjudi bola saat masih muda. Gue kan mulai syuting-syuting pas SMA. Senengnya dapet duit anak SMA. Terus lihat bola judi nih. Kurung buka. Taruhan. Berapa-berapa. Menang nih gue nih. Terus dapet. Duit. Gede. Main taruhan-taruhan. Pernah. Aku Rafi. Ia pun mengakui bahwa hal itu adalah hal yang salah yang pernah dilakukannya di masa lampau. Cuman waktu itu kan kita masih yaudah deh menang alhamdulillah. Kan itu bukan rezeki yang baik harusnya. Meski niatnya cuma bercanda sama temen-temen tapi itu jatuhnya kan judi sebenernya kan, tambahnya. Namun kini Rafi mengaku sudah tak lagi melakukannya dan uang yang didapatkannya adalah uang halal. Terus akan tetapi sebelum kondisi kesehatan Olga dinyatakan menurun. Kakak Billy Syahputra ini dikabarkan mengalami benjolan pada kelenjar getah beningnya. Awalnya Olga sempat khawatir saat mengetahui ada benjolan di lehernya. Olga Syahputra pun mengaku sempat mengalami demam tinggi. Ia merasa takut apabila penyakitnya itu parah dan butuh waktu lama untuk disembuhkan. Berbicara suaminya, dokter minta Rafi Ahmad Syahputra. Komedian kondang yang membawa banyak artis kini berhasil mengikuti jejaknya. Berbicara mengenai Olga Syahputra pasti tak jauh dari kehidupan Rafi Ahmad. Olga dan Rafi memang bersahabat sangat akrab. Bahkan keduanya sempat melalui masa sulit bersama-sama. Sayangnya, kepergian Olga pada 2015 silam membuat Rafi Ahmad kini kehilangan sahabat baiknya tersebut. Olga Syahputra dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura meningitis. Akan tetapi sebelum kondisi kesehatan Olga dinyatakan menurun. Kakak Billy Syahputra ini dikabarkan mengalami benjolan pada kelenjar getah beningnya. Awalnya Olga sempat khawatir saat mengetahui ada benjolan di lehernya. Olga Syahputra pun mengaku sempat mengalami demam tinggi. Ia merasa takut apabila penyakitnya itu parah dan butuh waktu lama untuk disembuhkan. Meski begitu, saat itu Olga Syahputra tidak mau menceritakan sakit yang sedang dideritanya. Olga Syahputra saat itu mengakui kesehatannya sudah kembali pulih setelah menjalani perawatan. Herbal. Dan belum lama ini, Nagita Slavina membongkar bahwa Raffi Ahmad memiliki penyakit seperti yang diderita sahabat. Karibnya tersebut. Kegiatan syuting yang sangat padat disinyalir menjadi penyebab munculnya benjolan di leher suami. Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang juga suami Nagita Slavina itu mengaku bahwa kini kesehatannya sedang terganggu. Hal itu disebabkan karena munculnya benjolan di tenggorokannya. Alhasil, Raffi Ahmad pun disarankan oleh dokter untuk istirahat dan vakum dari dunia keartisan selama 3. Sampai 6 bulan. Pengakuan tersebut diungkap Raffi Ahmad mengutip dalam tayangan Selebrita Pagi Trans 7 edisi minggu. Kurung Buka. Tanggal 30 Juni tahun 2019. Raffi Ahmad mengatakan jika di bagian pita suaranya mengalami luka dan benjolan. Ada luka dan benjolan di pita suara karena terlalu sering digunakan, terang Raffi Ahmad. Lebih jauh Raffi Ahmad mengatakan, dirinya dianjurkan untuk segera melakukan tindakan operasi. Suara overusep. Terlalu berlebihan dipaksa, saya jadi host dari umur 19 tahun sekarang 32 tahun, jelasnya. Apalagi Raffi Ahmad bisa syuting sampai jam 3 pagi. Pasalnya jika tidak diobati, suara Raffi Ahmad terancam bisa hilang ketika sudah tua kelak. Dokter minta segera lakukan operasi dan beristirahat bicara selama 3 sampai 6 bulan. Terang Raffi Ahmad. Lebih lanjut. Raffi Ahmad pun mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan penyakit yang sedang diidapnya. Karena jika tidak segera dioperasi, Raffi Ahmad takut di masa tuanya, ia tidak lagi bisa berbicara. Bahaya juga kalau ini didiamin terus nanti hilang suara di masa tua, kata Raffi Ahmad. Dalam sehari berpenghasilan rep 700 juta, Raffi Ahmad curhat pernah makan uang haram. Siapa yang tak kenal dengan aktor tampan Raffi Ahmad? Artis multitalenta ini dikenal serbabisa dan bergelimang harta. Bagaimana tidak? Hampir setiap hari bahkan setiap saat Anda bisa menyaksikan penampilannya di televisi. Selama bulan Ramadan, Raffi mengisi banyak acara di berbagai stasiun televisi.